Karena banyak saudara kita yang mengamalkan berdasarkan hadis ini yakni tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia Rasulullah SAW bersabda Bertawasulah kalian dengan aku dan dengan ahli baikku Sesungguhnya tidak akan ditolak doa orang yang bertawasul dengan aku Apa yang ditanyakan? Tentang kedudukan hadis tersebut Hadis itu kamu tulis disitu katanya riwayat Ibnu Majah Ternyata di dalam kitab Ibnu Majah dicari lafad hadis seperti itu enggak ada Kamu dapat itu dari mana? Kau isu nulis dari Ibnu Majah itu kamu dapat hadis itu dari mana? Ternyata di kitab Ibnu Majah Hadis seperti yang kamu tanyakan itu enggak ada Yang bunya seperti itu enggak ada Dan itu sebelum ketemu Dalil Akal aja enggak masuk Tawasul kecuali kalau Nabi masih hidup Nabi sudah meninggal Tawasul kepada Nabi yang sudah meninggal Akal enggak masuk Orang mati itu enggak bisa apa-apa Dan Nabi tidak pernah menuntunkan seperti itu Malah kalau datang ke kuburan supaya mendoakan orang-orang yang di dalam kubur itu Bukan suruh minta Mengdoa aja kita menyebut Ya Allah, Ya Rasulullah Itu enggak boleh kok Doa itu supaya menyebut asma'ul khusna Mohon kepada Allah Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Razak Boleh kalau Ya Rasulullah enggak boleh Karena yang mengabulkan doa itu bukan Rasulullah Siapa mengabul doa? Ya Allah Jadi tawasul kepada orang yang sudah mati walaupun Rasulullah Kalau sekiranya Tawasul dengan Rasulullah yang sudah di dalam kubur itu bisa Rasulullah mesti menganjurkan untuk ziarai kuburnya Supaya bertawasul kepadanya Rasulullah enggak pernah itu Menganjurkan ziaran kuburku Ya Kalau kamu mohon kepada Allah Jadilah aku perantara Enggak pernah gitu Malah Rasulullah pun tidak menganjurkan untuk diziarai kuburnya Dan saya katakan Ada tiga tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah Supaya diziarai tempat itu Satu Masjidil Haram Dua Masjidil Aqsa Tiga Masjid Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa Itu yang dianjurkan untuk diziarai Ada pun ziarah kubur secara umum Rasulullah Menganjurkan kuburnya siapa saja boleh Memang dulu dilarang oleh Rasulullah Karena orang ziarah kubur Pada zaman dulu Sebelum paham Islam Minta sesuatu Atau apa-apa yang ada di dalam kubur itu Sampai sekarang kan Orang-orang desa dulu Kalau misalnya mau kerja Punya kerja Atau mau mantok ke anaknya Atau mau menghitan ke anaknya Itu kan dijaknya kuburan yang baik Minta dukakan baik Supaya selamat Supaya dapat lulus Ujianya Kalau ini kuburan yang baik Nah masih begitu-begitu Dilarang oleh Rasulullah Ziarah kubur itu apa? Kuntunahai tukuman ziarah til kubur Ala fazurha fa'inahu tatkirotan lil Maut Aku dulu melarang kamu ziarah kubur Karena kalau kamu ke ziarah kubur Minta sesuatu kepada yang dikubur itu Karena belum paham tentang Setelah paham Islam Orang mati tidak bisa apa-apa Jangan diminta ya apa-apa Tapi perlu didoakan kalau dia muslim Nah sekarang setelah kamu tahu Maka ziarahlah kubur Karena ziarah kubur itu mengingatkan Bahwa kamu nanti akan Mati Ya Kalau kamu akan mati Maka supaya mempersiapkan Kalau sudah mati dikubur ini Yang perlu disiapkan apa Nah maka orang dianjurkan ziarah kubur Supaya mengingat bahwa dirinya Sewaktu-waktu akan mati Jangan mikir dunia Saja-saja terus Kalau kamu sudah mati Duniamu pun kamu tinggal Sekarang yang dibawa apa? Terus ingat Allah mengatakan Kalau sudah begini ini Yaumah layamfau malun walabanun Itu orang yang datang kepada Allah Hati yang tunduk patuh Ketika hidupnya tunduk patuh Kepada Allah Ya itu yang manfaat Jadi Hartanya tidak bermanfaat Anaknya tidak bermanfaat Yang manfaat Amalnya sendiri Maka kalau ziarah kubur Supaya ingat Satu saat saya akan mati Harta saya tinggal Anak cucu saya tinggal Yang saya bawa hanya amal Nah supaya ziarah kubur itu Kalau ingat mati Memperbanyak amal-amal kebaikan Untuk sanggung menghadap Allah nanti Jangan diputar balik MTA melarang ziarah kubur Tidak Ya Dianjurkan ziarah kubur itu Tapi tidak kubur tertentu Kubur siapapun boleh Kubur wali boleh Kubur gali boleh Kubur kiai boleh Kubur ustad boleh Kubur nabi Apalagi kubur nabi Boleh Tapi kalau disana Jangan minta apa-apa Kepada yang sudah dikubur itu Sudah dikubur itu Tidak bisa memberi apa-apa Ya mudah-mudahan bisa dipahami Terus ayo Ada sebuah hadis Maja'a fi hadisi malikin Anna bilal lanja'a ila Qabri nabiye Sallallahu ala salam Faqal Ya Rasulullah Istaski li ummatika Fa'innahum halaku Dan di dalam Hadis Imam Malik Sesungguhnya Bilal datang ke kuburan nabi Sallallahu ala salam Dan berdoa Ya Rasulullah Mohonkanlah hujan Untuk umatmu Karena sesungguhnya mereka sedang Ditimpa Kerusakan Atau kekeringan Hadis ini mohon Dijelaskan Jadi itu ya Jangan salah paham Disitu tadi Malik itu Bukan Imam Malik Ya Sudah diteliti dengan Ternyata Apa yang dikatakan Dari situ Yang disebut Malik Disitu itu bukan Imam Malik Tetapi Itu Malik Ad-Dari Malik lain Bukan Imam Malik Malik Ad-Dari Ya Kemudian Jadi maksud Disitu Bilal Itu Bilal Bukan Bilal Mu'adini Rasul Bilal tukang adan Rasulullah Bukan Tapi Bilal Al-Haris Bilal Al-Haris itu Bilal Al-Haris itu Pembantunya Khalifah Abu Bakar Khalifah Umar bin Khotob Jadi bukan Bilal Mu'adini Rasul Itu bukan Nah Jadi jangan terkeliru ya Nah karena hadis itu Tidak ada sanatnya Maka tidak bisa dijadikan Hujah Jadikan alasan Tidak ada sanatnya Hadis tidak ada sanatnya Tidak dipakai Sanatnya yang menyampaikan Urut-urutan Dari Nabi sampai Kepada kita Itu tidak ada urut-urutannya Siapa yang menyampaikan Itu tidak ada sanatnya Maka hadis itu Tidak sah Tidak sah Karena tidak ada sanatnya Ada apa lagi Bagaimana menurut Tuntunan Rasulullah Adakah ketentuan Waktu ziarah kubur Karena berdasarkan Hadis berikut ini Ziarah kubur Banyak diamalkan Pada hari Kamis sore Atau malam Jumat Yaitu hadisnya sebagai berikut Dari Muhammad bin An-Nu'man Dari Muhammad bin An-Nu'man Barang siapa Yang ziarah kekuburan Kedua orang tuanya Atau salah satunya Pada tiap-tiap hari Jumat Maka akan diampuni dosanya Dan ditulis sebagai Anak yang berbakti Kepada kedua orang tuanya Maka tanda saya katakan Jangan setiap hadis itu Di Apa Setiap dikatakan hadis itu Jangan mesti dipercaya Kalau Al-Quran Itulah Raibah Fih Kalau hadis Banyak yang palsu Maka kalau di MTA ini Tidak semua hadis diterima Teliti dulu kebenarannya Nah ternyata Hadis tersebut Bukan diriwatkan oleh Al-Hakim Tadi diriwatkan oleh Atau Baroni Di dalam Al-Ausat Yus 7 Al-Aman 69 Nomor 61110 Hadis itu Do'if Hadis itu Do'if Bahkan dikatakan Hadis itu palsu Karena dalam syaratnya Ada perawi Yang namanya Yahya bin A'la Al-Bajali Ahmad bin Ambal Mengatakan Iya kadzab Kadzab itu pendusta Ya Ya da'ul hadis Tukang pendusta Atau tukang Pemalsu hadis Ya Ini didapat dalam kitab Taktibu Taktib 11 halaman 229 Nomor 427 Ya Karena Palsu Yang tidak dipakai Nah orang-orang Umumnya Eneng Hadisnya Eneng Itu banyak Pandilah Tentang surat Yasin Ada orang yang ingin Nampak Sakaratul Mawad itu Supaya membacakan Yasin Kalau mati Biar segera mati Kalau memang Hidup Biar segera sehat Kan itu kan Kalau kamu lapar Membaca surat Yasin Berapa kali Itu akan kenyang Kamu membacakan Surat Yasin Berapa kali Ganjarannya Seperti orang Ibadah haji 20 kali Banyak Ada 15 Atau 16 Tentang Pasitah Yasin Itu semua Hadisnya Doif Tidak bisa dipercaya Sebanyak orang Mengamalkan Itu ya biar Orang mengamalkan Silahkan saja Tapi kalau diteliti Hadisnya itu Tidak bisa dipercaya Hadisnya Doif Maka jangan asal Ini hadis Pakai Hadis Pakai Enggak Bukan melarang Orang yang mengamalkan Tidak Tapi karena hadisnya Doif Kita tidak mau Ikut mengamalkan Tetapi Tidak melarang Siapa yang Mengamalkan Silahkan Ini dibatis ilmu Kewajibannya Menyampaikan Apa adanya Perkara ini Diterangkan Di itu Hadisnya Doif Percaya Ya syukur Tidak percaya Ya syukur Lana Amaluna Walaikum Malukum Bagiku Amalku Bagimu Amalmu Udah Enak Tengah Tengah itu terbuka Belak Tengah yang ditutup Tutup Halal katakan Halal Haram Haram Katakan Haram Nah gitu Tidak bisa kita Untuk ikut-ikutan Itu aja Nah ini hadis Betul hadis Tapi setelah Diteriti hadisnya Palsu Hadisnya Doif Hadisnya Mursal Hadisnya Mau Do Hadisnya Mau Kof Macam-macam Hadis itu Dikenal Maka di NTA yang dipakai Hadis-hadis yang jelas-jelas Soheh Yang soheh Tidak sembarang Hadis Nah kemarin yang Ingin tahu Kitab-kitab Rujuan NTA Kemarin sudah jadi Lihat belum? Ya? Belum Belum Nah selalu Lihat Katanya ingin Lihat Kitab-kitab Tahdib-tahdib Bukhari Muslim Mana-mana Jangan dikira kita ngawur Kitabnya di perpustakaan Ada semua Yang kemarin Yang minta Tunjukkan Saya turunjukkan Yang dekat Antara lemari Lemari jimat Lemari jimat Di tengahnya ada pintu Masuk ke perpustakaan Jangan mau lihat Di situ NTA itu Perpustakannya Lengkap Ini yang Ngeraseneng Ya Allah Lengkapnya Apa tahu Diwocok Ya gitu Saya harap Ini apa Sakkarpu Lalu Orang tahu Diwocok Kita mengambil Dalil-dalil Yang dicekan Browser itu Dari mana Oh ngerti ini Doif Ini hadis palsu Ngerti ini Dari mana Itu ya Emang Dilahir Nek Ngeraseneng Dikulai Bongso Salah Nek Rasalah Terus Gawi-gawi Fitnah Mulai Salah Mereka ketemu Terus Difitnah Seperti MTA Menghalalkan Anjing Kapan MTA Menghalalkan Anjing Ya Sudah Sudah Itu tersebar Di seluruh Indonesia MTA Itu Menghalalkan Anjing MTA Punya kuasa Apa kok Menghalalkan Anjing Halal Haram Itu Milik Siapa Allah MTA Tidak Pernah Menghalalkan Anjing MTA Tidak Pernah Menghalalkan Kambing Tidak Pernah Nah Kalau Itu Anjing Haram Apa Saya Ngomong Kambing Itu Halal Atau Haram Yang Menentukan Itu Siapa Allah Bukan MTA Tidak Tidak Berhak Menghalal Haram Kanda Nah Maka Itulah Kalau Ngaji Hatinya Yang Bening Didasari Kotor Si Wesh Serba Mari Waktu Saya On Air Ada Yang Dengarkan Ketika On Air Malam Jumat Kemarin Ada Orang Yang Bertanya Apakah Megang Bulu Anjing Yang Kering Itu Najis Itu Caranya Membasuh Bagaimana Bulu Anjing Kering Dipegang Najis Memang Dulu Diajarkan Bulu Anjing Kalau Anjing Ada Najis Kalau Dulu Saya Mendapat Pelajaran Itu Kalau Anjing Itu Basah Tangan Kering Nah Kalau Kamu Memegang Basah Dan Kering Maka Kena Najis Kalau Basah Tangan Basah Tidak Kena Kalau Kering Tidak Kena Padahal Anjing Bulu Anjing Itu Apa Najis Najis Apa Tidak 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 Najis Lah Katanya Dibasuh Tujuh Kali Dibasuh Tujuh Kali Itu Apanya Kalau Anjing Minum Di Bejana Tempat Minum Manusia Itu Apabila Anjing Menjilat Jilat Di Bejana Menjilat Itu Maksudnya Minum Karena Anjing Itu Kalau Minum Jilat Jilat Seperti Kucing Itu Bukan Seperti Kambing Ngokop Itu Bukan Jilat Jilat Nah Sisa Air Yang Diminum Anjing Itu Supaya Dibuang Tempatnya Tempat Air Tadi Dibasuh Tujuh Kali Yang Sekali Dicampur Dengan Debu Kalau Anjing Menjilat Yang Lain Dibasuh Apa Enggak Zaman Rasulullah Terangkan Siapa Yang Melepaskan Anjing Dengan Membaca Basmalah Untuk Berburu Kemudian Binatang Yang Diburu Tadi Ditangkap Anjing Sampai Mati Dibawa Pulang Berikan Yang Punya Anjing Tadi Halal Tidak Usah Disembelih Halal Kira-kira Binatang Yang Diburu Anjing Kena Liurnya Enggak Ngoramung Keno Dimana-mana Dikilah Itu Nabi Aja Begitu Kalau Kamu Lepas Anjing Dengan Baca Basmalah Untuk Berburu Nanti Binatang Yang Diburu Tadi Mati Karena Dikerak Anjing Dibawa pulang Halal Dimakan Kalau Harim Baca Tujuh Kali Di mana Yang Dipasung Dimana-mana Digigiti Anjing Tapi Kalau Binatang Yang Diburu Tadi Sebagian Daging Dimakan Anjing Sisanya Dibawa pulang Pada Majikannya Haram Berarti Anjing Tadi Berburu Bukan Untuk Majikannya Tapi Berburu Untuk Dirinya Sendiri Laturahane Kayak Majikane Maka Maksudnya Tidak Boleh Makan Sisa Anjing Maka Haram Kalau Anjing Berburu Dilepas Dengan Baca Basmalah Kemudian Dalam Menangkap Binatang Tadi Dibantu Oleh Anjing Liar Anjing Liar Akhirnya Binatang Yang Diburu Tadi Mati Dibawa pulang Haram Hukumnya Karena Tidak Tahu Binatang Yang Diburu Tadi Mati Digigit Oleh Anjing Yang Dilepas Dengan Basmalah Tadi Atau Mati Karena Digigit Anjing Liar Tadi Begitu Indahnya Islam Maka Kalau Ngaji Jangan Tepat Satu hadis Groneng Dingin Dulu Banyak Hati Maka Di Masjid Ilmu Di MTA Lengkap Halal Ya Katakan Halal Haram Ya Katakan Haram Karena Allah Mengatakan Nabi Kita Mengatakan Al Halal Bayinun Wal Haram Bayinun Yang Haram Itu Jelas Yang Halal Jelas Tidak Ada Dalam Islam Yang Remang Remang Itu Tidak Ada Tidak H Tidak 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 Tidak